oke guys jangan lupa like, komen, share, dan subscribe oke guys welcome back to my channel guys kali ini kita akan unboxing sebuah sepatu legend guys sepatu dokter martin atau orang indonesia banyak menyebutnya dokmar guys oh iya guys saya dulu mempunyai sepatu ini sekitar tahun 1994 guys waktu saya SMA itu pun dikasih sama temen saya guys saya tidak mampu membeli sepatu ini saking mahalnya guys dan jujur saya membeli sepatu ini intinya saya membeli sebuah kenangan guys yang benar-benar sepatu ini pernah membawa cerita di kehidupan saya guys dulu oke kita mulai aja unboxingnya guys saya beli dari toko original asli dari dokter langsung dokter martinnya guys nah ini tampilannya dengan dus warna coklat warna hitam guys dengan dominannya warna hitam benar-benar klasik guys dan benar-benar sepatu ini gak ada yang berubah guys persis dengan produksinya yang ditahui 1990 guys gak ada yang pernah berubah di sepatu ini guys dari tampilan, model, bentuk, dan bahan persis guys gak ada yang berubah dari bentuk outsole-nya dari bentuk kulitnya dari tampilannya gak ada sedikitpun yang berubah guys benar-benar real, original 100% persis sama di tahun 1990an guys dan konon katanya dari awal produksi sepatu ini dibentuk dan dibuat sampai saat ini gak ada yang berubah guys dan tetap bisa masuk di setiap zaman guys itu kelebihan dari Dr. Martin guys sebagai info aja dan sebagai pengetahuan buat kalian semua kita lihat guys sekilas sedikit tentang produksinya dari Dr. Martin ini dengan ciri hat outsole yang bening ternyata dibentuk dan dibuat dengan handmade guys dengan tangan-tangan profesional tak salah hasilnya sangat benar-benar sempurna guys dari bentuk jahitan bentuk semuanya benar-benar sempurna guys kerapihannya dan kekuatannya benar-benar teruji guys dari sepatu Dr. Martin ini dan benar-benar dikerjakan dengan orang-orang yang profesional guys yang katanya mesinnya tidak pernah berubah guys dari dulu masih tetap menggunakan mesin yang sama itu kelebihan dari Dr. Martin guys makanya dari segi kualitas bentuk dan bahan sampai hari ini masih tetap sama guys kita buka sejarah sedikit guys tentang sepatu Dr. Martin ini konon katanya berawal ketika Dr. Carl Martin seorang pelayar Jerman menciptakan sepatu boot ini guys dari kulit lembut dengan soya untuk membantu meringankan rasa sakit guys pada kakinya setelah kecelakaan ski sepatu yang awalnya dibuat dari kulit terulang dan karet bekas terus mengalami perubahan guys terus mengalami transformasi seorang udara yang nyaman pada sepatu Dr. Martin ditemukan pada tahun 1945 guys dan sepatu boot Dr. Martin awalnya dibuat untuk para pekerja pabrik dan polisi guys tetapi menjadi populer dengan beragam subkultur dan dikenakan punk skyhead sebagai aksi pemberontakan guys dan seiring waktu guys sepatu Dr. Martin ini menjadi ikonik guys di internasional harga Dr. Martin terus meningkat disesuaikan dengan inflasi jadi tak salah guys sepatu ini bener-bener legend sepatu ini bener-bener original gak pernah berubah dari awal produksi hingga sekarang guys dari segi kenyamanan dan bentuk semuanya tetap guys tetap pada original pertamanya guys dengan jahitan warna kuning di samping ini guys ini gak pernah berubah dari dulu warnanya bentuknya gak pernah berubah guys menjadi ikonik jahitan samping ini guys dengan kulit lembut dan tulisan airwire di belakang di ujung paling atasnya guys serta di dalamnya ada tulisan keterangan lolidernya dan ukuran saiznya guys dengan mesol di dalamnya yang menurut saya tipis tapi dipakainya tuh empuk sekali guys dari tampilan list dari tampilan listnya dari 1460 tertuliskan logo Martin dan di dalamnya nah ini nih yang bikin menikah di dalamnya ada kelapak bentuk sepatu kelapak sepatu warna hitam guys nah ini aku waktu beli itu di kisaran 2,2 lah guys di tahun 2020 guys kemarin saya beli harganya udah sedemikian utama guys dulu di tahun 90an masih sedikit 93an masih di sekitar 800 ribu guys dan uang 800 ribu saat itu benar-benar mahal guys dan jarang orang memiliki sepatu ini guys kalangan tertentu dan saya pun tidak sanggup membeli saya cuma dikasih sama teman guys itu pun bekas tapi berbekas kenangan membekas listat saya guys makanya saya paksain buat membeli sepatu ini sekarang guys karena dengan sepatu ini saya nongkrong saya sekolah saya kerja dan sampai saya nikah pakai sepatu ini guys dokter Martin dokter Martin sepatu legend sepatu penuh kenangan guys saya beli di kontor resmi dengan tujuan saya membeli sepatu ini intinya membeli sebuah kenangan guys kenangan saya di masa dahulu sepatu yang benar-benar membawa cerita di kehidupan saya guys oh iya guys dulu lagi booming-boomingnya di tahun 93an dari mulai artis terutama yang pakai di saat itu guys sepatu ini benar-benar booming dan tetap bertahan walaupun banyak yang membuat sepatu ini menyerupai sepatu ini dengan sepatu-sepatu yang bukan original dia tetap bertahan guys gak pernah berubah dan tetap menjadi idola guys sepatu ini coba guys perhatikan sekali lagi kerapihan jahitannya terutama yang di bawah yang kuning ini guys betul-betul icon nih guys kerapihan jahitannya benar-benar rapi guys dengan logo di belakang dan outsole yang transparan memperlihatkan ke originalan sepatu ini guys dan mungkin sepatu dokter Martin ini bukan lagi hal yang asing guys untuk sebagian orang di dunia ini guys terutama para lelaki guys dokter Martin sepatu boot yang sepatu populer guys di Indonesia terutama di tahun 90-an dalam ketahuan yang cukup lama dan rupanya sepatu dengan nama asli dokter Martin boots ini memiliki sejarah yang cukup panjang guys dalam proses pembuatannya di era tahun 90-an itu guys sepatu dokter Martin menjelma guys menjadi tren yang digandungi oleh setiap orang guys di seluruh dunia guys mesti saat ini pamonnya meredup sehingga berjalannya waktu tapi dia tetap bertahan dia tetap legend dengan keoriginalan dari bentuk semuanya guys dia tetap bertahan guys sampai saat ini guys bagi kalian yang ngalamin perjalanan di tahun 90-an guys mungkin semua pada tau sepatu ini dipakai dari selebritis dunia guys sampai artis Indonesia guys dari anak kecil sampai orang dewasa guys dan sampai sekarang sepatu ini tetap bertahan tetap digandungi oleh semua kawangan guys dari semenjak beli juga guys ini sepatu belum pernah saya pakai atau apa walaupun ini sepatu sangat cocok di segala suasana guys pakai celana pendek oke pakai celana panjang oke buat nongkrong oke buat kerja oke emang pas di segala situasi di segala situasi guys dan orang tau guys memakai sepatu ini dan orang tau sepatu apa ini guys dan orang tau berapa sepatu ini dipakai sangat nyaman guys dipakai nongkrong oke dipakai kerja juga oke dipakai resmi apalagi guys tetap masuk juga pokoknya ini sepatu benar-benar guys benar-benar legend kalau menurut saya guys oke guys terima kasih sudah menonton video saya guys mudah-mudahan bermanfaat buat semua guys jangan lupa like komen share and subscribe guys sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye